Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nuhmanhu, wa nesta'ihimu, wa nesta'afiru Wa'udhu billahi rinsul bi arbusina Wa bin saydi adi armenna Mayyahu billahi fana mutinna Wa mayyuhu billahi fana hadiyana yang saya muliakan ibu-ibunya Majus Ta'lim permata ya dan segenap panitia yang saya muli ketua Majus Ta'lim sesungai Rengas Raya waktu itu saya sampai karena ini pengajian di sungai Rengas yang benar-benar yang mana itu desa apa tapi memang jauh ke sana pernah lewat sini tapi tidak pernah belok ke sini tapi bujur alhamdulillah dengan izin Allah siang ini bisa bersilat rahim artinya kita sama-sama saling mengingatkan bukan saya mengajarkan ibu-ibu sekalian tapi kita di majus ini adalah saling mengingat mengingatkan ya ibu-ibu saya insya Allah insya Allah jilfak umum kemudian pink sama dengan seperti saya ada ya abu-abu insya Allah ini terdiri dari beberapa majus Ta'lim tentu nih ini luar biasa kalau bapak-bapaknya gak ada ya ngobianya yang warna-warni ya yang asing-asing itu memang ibu-ibu lah ya yang rajin-rajin lah ini insya Allah ini menjadi wanita yang yang dirindukan surga amin insya Allah ya kita bahas Al-Quran jadi kalau kita mau dengar dengan Al-Quran tentu saja tidak ujung-ujung kita langsung hafal Al-Quran tidak ujung-ujung langsung bagus jadi 100% tentunya tidak bagaimana ya mesti harus bertahap tapi tahapannya jangan lama-lama jangan lama-lama ibu takutnya nanti ada yang jemput siapa yang jemput siapa ibu yang jemput ya seperti yang sudah kita tahu tentunya ya seperti yang sudah kita tahu di hadis itu begini ibu ini sudah biasa orang yang paling baik diantara kalian orang yang belajar Al-Quran Al-Quran dan diajarkan lagi belajar diamalkan ini juga di majlis ini adalah belajar setelah di sini nanti amalkan ajarkan Al-Quran jadilah ibu-ibu itu seperti guru di rumah jadikan di masing-masing rumah itu ada paling tidak minimal putera-puterinya ada yang hafal Al-Quran misalnya punya anak 10 tak ada yang hafal Al-Quran tapi insyaallah kalau di sungai Rengas Kapas ini insyaallah banyak yang hafal Al-Quran insyaallah insyaallah kena itu nanti di surga itu di surga anaknya yang hafal Al-Quran ini dipanggil luluan sama orang tuanya bapak ibunya digandeng anak di tengah yang lain itu minggir 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 semuanya dan menundukkan kepala malu kepada Allah kemudian dijemput oleh para malaikat kemudian diucapkan udhulul bisalamin anini masuklah kalian semua ke dalam surga dalam keadaan aman jadi kita harus belajar Quran ya ibu ya kepesan kan ke rumah rumah Quran atau di masjid atau dimana aja kalau di rumah belum belum bisa kalau di rumah bisa bagus di rumah apa Quran nanti di persantren juga di masjid juga di surau dan seterusnya karena karena itu ibu khoyrukum man ta'allam al-Quran itu tadi hadis itu tadi yang paling baik bukan yang paling baik itu bukan yang menumpuk harta banyak tapi yang paling baik itu putra putrinya bisa baca Al-Quran dengan bagus dan benar hafal Al-Quran bagus dan benar insya'al dan diamalkan isi dari Al-Quran Al-Quran itu kita amalkan apa perintah Al-Quran itu misalnya dihabis itu utlubul ilmah minal maddi ilan lah di kalau sudah ada perintah itu carilah ilmu dari buayan sampai liang lahat itu perintah hadis bukan perintah hadis itu untuk laki-laki atau perempuan tidak hadis itu adalah umum berarti kita wajib semuanya ya kan mulai dulu kita masih ada dalam rahim orang tua sampai kita meninggal itu wajib belajar terus belajar jadi gak ada kelasnya ya gak ada kelasnya terbetul lah majlis-majlis ilmu yang seperti ini oh yang disana nanti diubahnya ungu yang disini abu-abu yang disini bunga-bunga Masya Allah yang disana lagi pink nanti setiap hari hari apa ini hari Sabtu kajian Masya Allah ini indah ibu nanti amalkan nanti dapatnya dari pengajian tuh amalkan udah rapi-rapi Masya Allah kalau di ujung sana di ujung sana bukan disini udah bagus pakai gangis cantik semua nyampe rumah pion lepas semua jadi teng taufannya panas siram-siram lagi di halaman aduh gimana ini tadi materinya nak nyampe nah itulah tadi jadi Al-Quran itu gak semerta-merta kita kalau mau menjadi orang yang disayang Allah ini barang barang ini barang suci isinya ini adalah suci yang kita harus mendekatkan diri dibaca diamalkan dihafalkan dimasukkan dalam dalam apa hati yang lain itu di tangan aja pergerjaan ini itu kan gak perlu dihafal yang perlu dihafal adalah Al-Quran bisa gak merubah kita Al-Quran bisa gak merubah kita ibu bisa gak bisa kalau dianalkan tapi kalau disimpan di lemari gak pernah dibuka dibikin jimat bisa gak merubah kita gak bisa bu Al-Quran ini adalah tulisan lalu kita simpan tidak pernah kita buka gak pernah kita baca gak bisa merubah kita yang bisa merubah kita Al-Quran ini kita baca amalkan isinya boleh gak terjemahannya dibaca boleh karena yang menerjemahkan ini kan ulama-ulama ya ulama-ulama boleh gak salah jika kita tidak paham arti yang lebih luas lagi maka nanti panggil ustazah yang lain oh ini apa maksudnya ustaz itulah namanya tak taksir kajian tak taksir yang kajian taksir menaksikan boleh gak boleh boleh kalau sudah begitu bisa gak bisa insyaallah bisa tapi kalau disimpan saja jadikan jimat itu gak bisa merubah gak bisa merubah tapi syukur-syukur masih ada Quran di rumah tapi kalau gak ada Quran sama sekali Allah maka kata hadis itu jangan jadikan rumahmu seperti kubur kubur aduh seram kan lewat kuburan itu seram gak seram karena gak pernah ngaji orangnya kita baca Al-Quran satu ayat satu alif aja itu sepuluh pahala pahalanya alif namim itu sudah di tiga itu sudah berapa sudah tiga puluh pahala dengan alif alif lami war ikal kita bulan wai bafi bulan lupa itu sudah berapa mau itu ya kita kalau mau itu itu sekarang bahala saya ada berapa ya itu baca matiah misalnya itu gak apa-apa semakin banyak baca alif semakin banyak juga pahalanya nanti bisa ditambah lagi daripada tidak sama sekali dengan bacaan alquran ini tembus ke langit ketujuh cahayanya kalau kita banyak baca alquran insyaallah cahayanya tembus ke langit ketujuh apalagi istiqamah apalagi rutin antuk undruwa kunti anak pergi bu jangan dikira kalau banyak permasalahan ini itu tidak ada campur tangan makhluk lain ada gak projek jokan apa segala itu ada gak ada campur tangan makhluk lain kenapa ya karena kita jarang lagi solatnya juga terlambat terlambat kalau misalnya pas aduk kajak aja buru-buru aduh payah juga tapi insya'Allah disini gak ada semuanya pada rajin semuanya insya'Allah pada tepat waktu solatnya tepat waktu rajinnya masya'Allah serata aja sudah mendayu-dayu bahasa Al-Quran jadi mulai hari ini boleh ibu latihan nafal Quran itu gampang sangat gampang sungguh Al-Quran itu gampang dihafal karena kita gak pernah nyoba aja ya ibu ya kita gak pernah nyoba ngafal jadi rota kita yang berapa miliar selota ini itu tidur udah bertahun tahun kena gak dipakai maka kata orang baru itu kalau otaknya orang Indonesia itu masih original katanya masih asli tidak terpakai luar biasa jadi kalau mereka nyari otak ada pencanggokan otak cari punya orang Indonesia kenapa itu masih asli tidak terpakai bayangin karena satu sel otak yang ribuan ini ada di otak satu set otak itu bisa menghafal Al-Quran 30 jus wow berarti gimana dong kita ribuan sel otak kita gak kepake padahal satu sel otak itu bisa menghafal Quran bisa menyimpan itu 30 jus jadi yang sudah hafal Quran berapa orang insyaallah yang banyak yang yasin sudah hafal semua yasin alhamdulillah mahalanya banyak itu kemudian nanti ditambah al-wakiyah sudah hafal ibu hafal insyaallah ditambah al-muluk al-muluk itu menjadi benteng kita nanti ketika dikuburan kita hafal surat al-muluk ketika mau disiksa oleh malaikat dia akan menjawab jangan siksa orang ini karena saya ada di dalam dirinya coba bayangin saya siapa siapa saya surat al-muluk al-muluk kita ingin semangin cari anak segini kita mau berganti kita akan berganti mari kajik disini oke kita berganti ibu buka silahkan lupa antroloji bahwa bukan ibu kajik waktu ibu kita dikata lupa lupa bahwa bahwa pengganti bahannya tidak besar membawa bahkan dikaca yang kembalannya besar jadi tidak hanya mau kemarin sahib akur ayu kita miskipun miskipun orang-orang yang ada yang lakukan kita tetap bawa lakukan kenapa dia terjadi saksi lembarannya menjadi saksi oke kan bisa itu silahkan dia jadi saat ayat 69 kita tetap siupkan sebentar ini nanti apa Rasul taat juga kepada Rasulullah Jadi tidak Tidak maat saja kepada Allah Tapi taat kepada Rasulullah Rasulullah Apa yang dicontohkan oleh Rasulullah itu Dibikuti Mengalui siapa Tentu saja Mengalui ustazah Ulama Kiai-kiai Atau siapa saja yang menyampaikan Kebenarannya itu Itu insya Allah Kenapa Maka mereka semuanya Mereka semuanya termasuk kita ibu Kalau kita taat Taat juga kepada suaminya Kalau taat sama Allah Sama Rasulullah Tentu saja Taat sama suami Suaminya ibu Insya Allah Insya Allah Disini golong Orang yang taat Insya Allah Fa'ulah iqah Maka semuanya Makan tadi Nahi amat Allah Bersama-sama Bersama-sama Orang yang diberikan Ni'at Al-Quran berarti bisa memberikan perubahan Atau tidak Bisa Ni'at itu luar biasa Ni'at itu ada di hati Tenangan jiwa Bukan jiwa yang gatung Karena jiwanya sudah banyak baca Al-Quran Zikirnya Al-Quran Yang dibaca yang Yang gak gosik Gosik Itu kan Gak ada Gosik-gosik Itu orang bulu Dulu yang dikuti aja Itu kan bisa gosik-gosikan Sini sawah Tidak Tidak ada ibu Gak ada Insya Allah Insya Allah Luar biasa Nanti kita bersama-sama Dengan Nabi Ibu Kalau taat pada Allah Taat pada Rasul Itu orang yang berkhidmat Ini belajar dalam Ketaatan kepada Allah Dan Rasul Baca Pakai Agami Pakai jirbab Yang begini Insya Allah Dalam rangka Tahan kepada Allah Dan Rasul Dan Rasul Kemudian Nanti bersama-sama Dengan orang Sodiq Orang-orang yang jujur Bukan hanya nanti Sekarang Insya Allah Disini sudah bersama-sama Dengan orang yang Sodiq Sodiq Orang-orang yang Yang jujur Kemudian Wasyuhada Bersama dengan Para syuhada Syuhada itu Bebas Dari seksa kubur Syuhada itu Bebas Masuk surga Itu mana ada Bayangin Luasnya surga ini Seperti Langit Dan bumi Tapi kita ada Di lapisan Bumi Itu masalahnya Makanya kita harus Jadi orang yang Tahan kepada Allah Dan Rasul Kalau mau Diberikan Kalau mau Berubah hidup kita Kita harus Tahan kepada Allah Tahan pada Allah Itu Baca Al-Kular Amatkan Al-Kular Amatkan Al-Kular Insya Allah Pokoknya Badi Saksim Disini Senyernas Kemudian Wasolid Dan orang-orang Solid Suaminya Solid Anaknya Solid Solid Metuanya Solid Tetangganya Solid Kenapa Kecipratan Bacaan Al-Quran Ibu rajin Baca Al-Quran Oke Nangka hafal Tapi Ibu rajin Baca Al-Quran Bahasa Al-Quran Baca Al-Quran Insya Allah Insya Allah Pastilah Baca Al-Quran Itu Ini tadi Kata Rasulullah Bukan kata saya Satu Satu huruf Itu Sepuluh Bahasa Al-Quran Berapa ini Masih baru Baca Al-Quran Dengan baca Al-Quran Pengaruh Jadi Dingin Kampungnya Apalagi Masjidnya Kita Makmurkan Dengan Belajar Ini Saya kasih Bojol Kemarin Saya Ngajarkan Al-Quran Dan Habisnya Juga Ternyata Ketika Kita Dibatuhin Ketika Kita Ada Di Kuburan Nanti Itu Semua Sudah Menghalang Yang Sudah Wafat Didatangi Dari Arak Kepang Lalu Yang Datang Apa Yang Datang Yang Datang Apa Ini Solat Dan Datang Ini Malaikat Dari Sini Saya Diri Amba Allah Suka Solat Ya Sudah Saya Datang Dari Arah Arah Kanan Jangan Datang Malaikat Dari Arah Kanan Ini Orang Suka Solat Malam Solat Tak Rajud Tak Jatin Malaikat Motor Dari Dari Arah Kiri Jangan Datang Dari Arah Kiri Sedangkannya Keluar Ini Orang Suka Sedangkah Malaikat Saya Buktinya Sekitanya Nggak Ngomong Buktinya Sudah Terkunci Tanya Amal Amal Kita Yang Ngejawab Nah Setelah Itu Udahlah Motor Motor Malaikat Datangin Dari Arah Kaki Jangan Datangin Arah Kakinya Orang Ini Andi So'in Apa Itu So'in Puasa Puasa Sedangkah Solat Solat Sunnah Kemudian Bacaan Bacaan Al-Qur'annya Itu kan Luar biasa Jadilah Malaikat Si Mayim Menjawab Kamu Nak Ngapas Di sini Bisa Dibantah Malaikat Karena Itu Ibu Bisa Dibantah Tapi Amani Tapi Nanti Terakhir Mayim Menjawab Nak Ngapas Di sini Saya Di sini Menurut Kamu Nabi Muhammad Itu Apa Jawab Nabi Muhammad Itu Adalah Hamba Allah Dan Kutusan Lulus Lagi Udah Bisa Lagi Maka Kana Nisa Kan Satu Lagi Bagaimana Menurutmu Pertanyaan Itu Bagaimana Tentang Allah Si Mayim Jawab Itu Adalah Allah Yang Wajib Saya Semua Lagi Jawab Oleh Allah Ay Menurutmu Adalah Habaku Yang Syahid Nabi Semaka Ikat Yuh Udah Berikan Baju Dia Baju Pakaikan Baju Dia Langsung Dikasih Baju Oleh Aw Lapakan Dan Luaskan Kuburannya Ternyata Ini Adalah Orang Yang Mahfisha Syahid Itu Bisa Jawab Maka Banyak Lagi Solat Malang Solat Solat Sunan Belum Juga Nabi Banyak Nabi Yang Menjadi Saksi Semua Setiap Yang Kita Ketemu Dalam Majlis Majlis Ikmu Itu Akan Menjadi Saksi Ada Satu Orang Nabi 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 Kemudian Nabi 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 Masjid 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 Gara-gara Dia Temen Yang Kajin Ke Masjid Orang-orang Soti Kan Menjadi Kajin Masjid Kajin Menutup Ilmu Hanya Itu Tapi Lama Masjid Dipanggang Dipanggang Dulu Makanya Biar Tidak Melewati Panggaman Itu Tadi Kita Mesti Harus Banyak Jikir Agar Nanti Sholat Kita Menjadi Saksi Kuasa Kita Menjadi Saksi Di hadapan Allah Ngaji Kita Menjadi Saksi Al-Quran Yang Kita Baca Menjadi Saksi Hafalan Yang Kita Punya Meskipun Itu Hanya Jus Amma Akan Menjadi Saksi Dan Syukur Syukur Kita Bisa Hafal Tiga Bucus Mudah Mudah Hanya Ibu Kalau Hafal Tiga Bucus Masya Allah Jangankan Di akhirat Di dunia Itu Tenang Ibu Insya Semua Tak Mau Di Kumpuran Hanya Itu Tentu Saja Kita Harus Harus Ikhlas Harus Ikhlas Ikhlas Pernah Al Bukan Karena Ini Sesuatu Dari Manusia Manusia Barangkali Itu Yang Bisa Kami Sampaikan Karena Waktunya Sudah Sampai Sampai Ibu Nanti Cari Bapak Bapak Kita Sudah Ibu Sudah Berlaku Ibu Sudah Ya Nanti Kita Bisa Main Bain Lagi Insya Bila Bicu Masa Oke Ibu Kita Nah Kita Doa Dulu Ya Ibu Mudah Mudah Allah Berikan Alay Alay Aqi Terima kasih. 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 Terima kasih.